Kalau dari suara idolnya sih gak ada perubahan ya, mirip-mirip Halo everybody, welcome back to my channel di ULE channel Jadi kali ini gue mau mengupdate PCX gue lagi dengan sesuatu yang lebih menarik gitu Produknya ini menarik juga karena gue akan mengganti ECU Gue dengan menggunakan ECU Juken dari BRT Yaitu serinya Juken 5 Plus Racing Turbo Seperti ini barangnya Jadi ini barang gue beli dari online ya Harganya Rp 1.250.000 Satu set ini Jadi dapet ECU-nya sama T-boxnya ini untuk penyimpanan data Juga dalam box ini ya standarnya dapetnya inilah Kayak petunjuk-petunjuk ya Terus juga kartu garansi Tuh, tambah sama stiker Dan satu lagi, karena gue tujuannya untuk belajar Untuk eksperimen motor gue sendiri Makanya gue milih beli sendiri Dan gue beli adapter lagi untuk cara settingnya connect ke aplikasi ECU-Kenya Gue beli adapternya ini Jadi adapter ini untuk koneksi ke Android Karena dia melalui Bluetooth Bisa juga ke laptop Asalkan laptopnya itu punya jaringan Bluetoothnya Jadi kalian bisa menyesuaikan aja Tapi sih kalau gue lebih pengennya tuh settingnya pakai handphone Karena dia bisa live ketika kita jalan Sambil ngetes jalan Kita bisa setting di jalan Sampai dapet settingan yang pas Terus kedua tujuan gue ganti ECU-Ken ini adalah Yang pertama untuk menyempurnakan Semburan bahan bakarnya Karena ECU-Ken ini kan bisa disetting ya Sesuai kebutuhan, kemauan kita Semprotan bahan bakarnya tuh Seapa, seperti apa, kayak gimana gitu Dan ECU-Ken ini bisa disetting Terus juga dari ECU-Ken ini Punya ada dua mode dual band Jadi kita dalam satu waktu kita setting barengan Ini mode satu, mode dua atau core satu, core dua kita setting Misalnya core satu untuk harian Itu nanti kita tinggal kita kasih saklar untuk yang core satu Terus juga bisa diganti dengan core dua Nanti ini tinggal kita kasih saklar aja Misalkan ke bawah itu yang on core satu Kita keatasin yang on core dua Jadi masing-masing settingan ini punya karakter berbeda Core satu misalnya untuk harian Core dua untuk touring gitu Makanya gue lebih tertarik banget sama produk ini Makanya gue ganti ECU-Ken 5 Plus Tracing Turbo ini Bisa menggunakan double injector Pakai dua Itu mungkin kebutuhannya nanti ya Karena sekarang motor rumah sih standar Tapi barangkali siapa tau kan Gue kedepannya bore up Mainin mesin Itu butuh dua injector Gue gak perlu lagi tuh namanya beli ECU Pakai ini aja Jadi ini udah mantep banget sih menurut gue Sekarang tinggal kita pasang ke motornya Oh iya Tapi sekarang gue baru belajar juga kan ini Jadi mungkin yang akan gue tampilin di konten kali ini Cuma dasar-dasar aja Pertama open limit Karena dasar itu tujuan orang yang anti ECU Limitnya di muka dulu Kedua baru kita setting Apa namanya Fuel injeksinya Semplotan bahan bakar kayak apa Terus juga kita nanti bisa setting pengapiannya Pengapian itu bisa kita naikin Karena memang busi yang gue pake ini Udah busi racing Itu breeze x-line Gue aku beli 280 ribu Itu bahannya silver Dan itu elektrode lebih kuat Jadi kita langsung naikin pengapiannya Dari UCAN ini bisa Oke Sekarang kita akan mengganti di motornya Oke guys sekarang kita Sekarang kita mau pasang ECU-nya Di motor Jadi ini rangkaian udah gue susun ya tadi Jadi dari si T-box ini ke ECU Terus kabel T-box ini nanti nih Ke ECU standarnya Dan ini dari kabel body motornya Masuk sini Ini gue juga belum nge-set Ini penempatannya nanti dimana Gue masih bingung Tapi gue pengen coba dulu Nyala aja Sekarang kita langsung buka Oke udah kebuka nih Ini kabelnya Kabel ini langsung kita colok Ke T-box Nah sampai bunyi ceklok Pastiin Ini tutup supaya gak kena air Nah kabel ini Kita colok lagi ke Apa namanya ECU standarnya Nah sampai bunyi ceklok juga Udah cuman kayak gini Kabel ini fungsinya nih untuk Aktifin dual bandnya Kalau ini buat setting Ini buat kalau kita nyeting Tanpa colok ke motor Kita mereka beli Nah dalam kondisi standard gini Sekarang kita coba nyalain Oke Ceknya gak nyala Coba kita nyalain Nah ini udah nyala Kalau dari suara Idolnya sih gak ada perubahan Mirip-mirip Mirip-mirip suaranya Ini karena belum gue setting Masih basic banget Baru dicolok Langsung gue nyalain Sekarang kita akan coba Setting dari Aplikasi yang dari Android Aja deh gue pengen setting Dari Android aja Biar kamu tau Jadi ini tinggal colokin aja Sini nih Udah tinggal kita konekin bluetooth Oh iya nanti kabel ini juga Gue akan Taruh tempatnya tuh Supaya gak dalam-dalam banget Supaya nanti Kalau pengen setting lagi gampang Kayaknya di deket kunci ini deh Kunci darurat ini Kabelnya nanti Bakal nongol Jadi kalau gue pengen setting Tinggal tarik kabelnya Sama kabel ini Dual bandnya Nanti akan gue taruh di atas Untuk saklarnya Sekarang kita coba Setting menggunakan Androidnya Ini gue baru pertama kali ya Jadi kalau Ada salah-salah Mohon dikoreksi Aplikasi QN5 namanya Kita pairing Menggunakan bluetooth Dan pastikan kontak ini udah nyala Jadi si ecu ini udah nyala Ada listriknya Supaya bisa kescan dia Nah ini ada banyak Kita ambil aja Yang paling atas sama aja kok Dia gak detect Bluetooth terbanyak Kita ambil aja yang paling atas ini Nah udah masuk aplikasi QN5 Terus kita masukin password Passwordnya itu Berdasarkan tadi dari Si alatnya ini 1234 Dari alat adapternya Yang tadi kita beli Gate map Dapet datanya dulu Oke ini lagi ngebaca Data dari ecu QN5 Oke pribadi Balik lagi nih Jadi semalam tuh Gue mau setting Pakai Android Ternyata aplikasi Android Untuk QN5 plus itu Belum siap Itu belum bisa Jadi terpaksa Gue baru lanjut Konten hari ini Karena gue baru Beli kabel data ini Kabel data ini Buat settingnya Ke laptop gue Oke sekarang Gue mau setting aja Sorry kontaknya Sorry kontaknya nyalain dulu Kontak udah nyala Kita colokin aja Langsung Ke USB nya Nanti dia akan ngebaca Nah checking parameter Jadi Ngambil data Launcher nya Dari Echu nya Nah Ini adalah data Echu yang udah gue Pakai Dasarnya yang pertama Gue setting tadi Cuman ini sih Cuman Echu limiter Dibuka Jadi 14 ribu Tadi gue pengen ngetes tuh Kalau standar 2 Waktu pake Echu standar kan Cuman 100 Berapa 30an ya Standar 2 Digeber Karena limit Ini gue setting 14 ribu Gue pengen geber lagi Cuman jangan disini Risik Terus tadi gue setting Apa lagi Udah itu doang Sama kalibrasi Terutama ini sih Kalau kita baru mau Setting Kalibrasi nya ini Pastiin Disetting dulu Jadi sebelum buka Line lain Bukanya kalibrasi Paling pertama Ini pada saat Gas tertutup Disave Terus Kalibrasi lagi Pas gas lagi Kebuka Coba Buka Buka full Nah Pasti buka full Pastiin angka atas Sama bawah Sinkron Oke Tinggal save Oke Oke Udah abis itu baru Kita mainin Basemap Ini gue juga masih belajar Basemap Full correction Injector timing Ignition timing Masih gue pelajarin Jadi karena ini kontennya Awal ya Mungkin itu Itu dulu aja Konten gue Pergantian Ecu Tapi untuk setting-settingnya Next Sambil gue pelajarin dulu nih Ntar gue akan bikin konten lagi Settingan yang fast Tapi ini tadi gue udah coba Sedikit gue mainin Di Settingan JJS nya JJS nya itu Semprotan ban bakarnya Tadi yang buat Buat low Buat low itu Gue tambah 6% Ini juga gue tambah 4 Sama gue tambah 3 Ini lumayan sih Perubahannya Cuman karena gue belum Coba buat jalan jauh Atau track panjang lah Jadi gue belum tau banget Kekurangannya Sekarang 134 Bisa sampai 160 Guys Cuman gue agak ngeri-ngeri aja Tadi gebera Coba lagi Oke segitu aja Konten gue kali ini Semoga dapat Bermanfaat buat temen-temen Jangan lupa like Comment dan subscribe Agar konten gue terus berkembang See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax